Transaksi keuangannya yang agak aneh, tetapi oleh KPK belum ditindakan juga, jadi itu, itu saja yang sekarang dibuka oleh KPK. Minko Polhuka Mahfud MD turut buka suara soal harta dari Pejabat Pajak Rafael Aluntri Sambodo. Harta Rafael sebelumnya menjadi perbincangan lantaran mencapai 56 miliar rupiah dalam laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN 2021. Ia mengungkapkan bahwa laporan kekayaan Rafael ternyata sempat diserahkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak 2012 silam. Dalam laporan tersebut, PPATK menemukan transaksi yang agak aneh. Meski demikian, laporan PPATK tersebut belum ditindaklanjuti hingga saat ini. Mahfud pun berharap agar KPK dapat menindaklanjuti laporan tersebut dan mengaudit harta kekayaan dari Rafael. Ya, biar diaudit, biar diaudit. Laporan tentang yang bersangkutan di PPATK itu sudah dikirimkan oleh PPATK sejak tahun 2012 tentang transaksi keuangannya yang agak aneh. Tetapi oleh KPK belum ditindaklanjuti. Jadi itu, itu saja yang sekarang dibuka oleh KPK. Sementara itu, pernyataan Mahfud ini telah dikonfirmasi oleh Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana. Ia menyebut bahwa hasil analisis laporan keuangan Rafael telah diserahkan ke KPK sejak lama. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah menginstruksikan Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk memeriksa harta kekayaan Rafael. Dengan berjalannya pemeriksaan, Sri Mulyani pun mencopot Rafael dari tugas dan jabatannya di Direkturat Jenderal Pajak. Kasus ini sendiri bermula pada aksi penganyayaan yang dilakukan oleh anak Rafael, yakni Mario Dandis Satrio, kepada anak kader GP Ansor berinisial D. Usai kasus penganyayaan ini terungkap, diketahui bahwa Mario merupakan anak dari pejabat pajak yang kerap memamerkan koleksi kendaraan mewahnya. Banyak pihak yang kemudian menyeroti kejangkalan dari kekayaan Rafael yang mencapai 56 miliar rupiah. Sebab, kekayaan Rafael ini hampir menyamai kekayaan dari Sri Mulyani yang memiliki harta senilai 58 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!